Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasukan Hisbullah menyerang pangkalan Angkatan Udara Israel pada selasa 12 November 2024 Serangan ini dilancarkan dengan salvo roket canggih milik militan Lebanon tersebut Hisbullah menargetkan pangkalan udara kunci, pangkalan Hachotrim yang merupakan tempat penyempanan peralatan militer, alat transportasi dan perakitan mesin Pangkalan Hachotrim berlokasi di selatan wilayah pendudukan Haifa sekitar 40 km dari perbatasan antara Lebanon dan Palestina Serangan ini adalah bagian dari rangkaian operasi Haibar yang ditujukan pada markas intelijen dan lokasi strategis Israel lain Pasukan Hisbullah juga melancarkan serangan drone ke pusat komando Brigade Ramim di Barak Hunin yang mana serangan tersebut sukses menghancurkan target Israel Pasukan Hisbullah turut menargetkan markas logistik di divisi 146 yang ada di utara permukiman Syaih Danun arah timur dengan Naharia Pasukan Hisbullah dalam serangannya juga menyerang markas Raga di utara kota Aka dengan serangkaian salvo misil Pangkalan udara Telnov di selatan Tel Aviv juga menjadi sasaran misil-misil Hisbullah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia